Terima kasih 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 Ketua Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sebelum Terima kasih 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 Terima Terima kasih 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 text dengan menggunakan text tool. Oke, kalau text tool ini kita sudah sangat gampang karena beberapa fitur di aplikasi lain juga menggunakan text tool. Bedanya di sini kita akan mengupas di bagian atasnya text tool. Kita klik dulu text yang kita buat menggunakan text tool. Kita klik lalu di atas ini ada yang namanya font list. Ini daftar font yang ada di Windows kita. Kita klik aja dibuka. Lalu kita bisa milih font-font yang sekiranya pas buat kita. Misalnya ini saya Pak Susapi ini ya. Berhubung ini siang-siang enaknya Pak Susapi. Kita klik aja ini font Pak Susapi. Tapi kalau misalnya teman-teman enggak ada terserah kita mau mau pakai font apa yang ada di laptop kalian. Kita tinggal klik aja. Tinggal klik. Jadi fontnya sudah berubah ya. font style-nya sudah berubah. Nah, kita biasanya ada tambahan font size. font size. Kalau font size sebenarnya sih kalau untuk manual berguna ya. Tapi kalau misalnya kita corel kan enaknya dia bisa fleksibel. Kalau mau merubah ukuran itu kita tinggal klik aja kita pick tool dulu. Di mode pick tool. Lalu kita klik hurufnya yang kita tadi buat. Lalu di sisi-sisinya kan ada kota-kota ya. Itu kita kalau memperlebar ini yang samping sebelah pojok-pojok ini aja. Jangan memperlebar yang tengahnya ini ya. Kalau di tengahnya nanti gepen. Kalau kita ambil yang di sampingnya nanti akan jadi seperti ini. Masih simetris. Kalau kita ngambil yang di tengahnya ini dia enggak simetris karena gepen. Sampai sini bernafas dulu ya teman-teman ya. Kira-kira ada yang masih dibingungkan enggak? Sebelum nanti kita mau membuat pamflet ya. Kalau ada yang bingung bisa langsung tanya aja Bapak. Sambil sehat sebentar Mas tikin ya. Sambil diberatkan ya Mas Bro. Sambil dipraktikin aja. Biar enggak terlalu nunggu saya nanti selesai. Sambil dipraktikin aja. Cara membuat teks tadi pakainya teks tool. Kalau membuat segitiga itu pakai poligon tool. Kalau membuat segi lima juga bisa pakai poligon tool. Kalau membuat lingkaran pakainya elif tool. Membuat persegi atau persegi panjang pakai rectangle tool. membuat garis-garis itu pakainya ini freehand atau 3 point curve atau pen atau point line. Pakainya ini. Ini untuk crop pick tool. Jangan lupa pick tool ini fungsinya sebenarnya enggak seberapa cuman dia kalau enggak ada dia kita tidak bisa apa-apa. Pick tool ini. Oke lanjut ya. Setelah itu langsung ke bawah sini aja. kita ke drop shadow. Drop shadow itu kita kalau sudah bayangin ya shadow itu bayangan tool itu alat berarti alat untuk membuat bayangan. Misal kita ini objeknya teks aja ya. Teks ini kita klik dulu lalu kita klik drop shadow tool yang sebelah kiri ini. ini kita klik kalau kalau sudah kita arahkan mouse kita ke sini. Jika sudah ada anak panah di bawah anak panah itu ada persegi panjang maka itu sudah masuk ke mode drop shadow. Setelah itu caranya gimana membuat bayangan setelah kita klik ini lalu kita dari sini ya dari tengah-tengah ya usahakan dari tengah-tengah objek yang kita ingin buat bayangan. Kita klik dulu klik kiri tahan lalu diserat ke kebawah. Ini namanya shadow tapi untuk tata letak terserah kalian sesuai dengan selera kalau misalnya mas saya mau bikin yang bawah juga bisa kayak gini itu tinggal kita arahkan aja ini mau ditaruh mana kalau kita ngambilnya dari tengah ini ada sedikit trik kalau kita ngambil drop shadow itu dari kliknya dari tengah objek dia pasti akan kayak gini akan menghadap ke layar kita akan menghadap ke layar kita nah kayak gini tetapi kalau kita ngambilnya drop shadow kliknya dari bawah objek misalnya ini ya kita perhatikan huruf g misalnya g itu di klik di bawah g lalu kita arahkan ke bawah dia akan seperti ini akan ada bayangannya ada di bawahnya jadi itu cara memakai drop shadow biasanya nanti ya yang anak hits itu kan foto loncat terus lalu kita buat bayangan meskipun sebenarnya dia enggak buat bayangannya kita pakainya drop shadow bisa oke setelah itu next ya oh coba dipraktikin dulu aja sambil dipraktikin bagaimana cara membuat drop shadow pelan-pelan aja enggak apa-apa sudah ya setelah itu kita ke bagian ini transparansi tool ya sudah tahu ya fungsinya teman-teman ya transparansi itu transparan tool itu alat jadi alat untuk membuat transparan pertama kita pick tool dulu di mode pick tool lalu kita klik objek yang kita akan buat transparan ya entah itu bentuk entah itu huruf terserah yang penting kita buat kita klik dulu objeknya lalu kita pilih transparansi tool kita klik aja klik kiri klik kiri otomatis kalau sudah kita masuk ke mode transparansi tool di bawahnya objek kita nanti ada ada pilihan kotak seperti ini ada apa namanya bisa di kanan kiri ini fungsinya adalah bagaimana kita mengatur tingkat presentasi transparan kita misalnya kita arahkan ke kanan ya itu transparansi kalau kita klik ke kanan lagi semakin transparan semakin ke kanan semakin transparan itu fungsinya transparansi tool bisa dipahami ya teman-teman ya itu fungsinya transparansi tool oke kalau itu sambil praktikin transparansi tool saya kan tadi belum saya jelaskan terkait dengan undo dan redo ya disini ada tombol undo yaitu mengembalikan ke sebelumnya ini undo kalau mengembalikan ke setelahnya itu redo 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 nah ini redo ya sudah paham lah kalau teman-teman di microsoft juga juga banyak lalu kita beralih ke tools berikutnya yaitu ke nah namanya susah nih color apa color color eyedropper tool disini tombolnya kayak pipet pipet itu kayak apa ya alat sample itu ya alat sampling dimana dia itu berfungsi untuk membuah bentar saya buat objek dulu yang mudah menjelaskan misalnya nih ada objek biru tulisan text saya warnanya hitam saya ingin membuat text saya itu warnanya jadi biru seperti ini kita tinggal klik ini eyedropper color eyedropper tool klik sudah di klik ya kalau sudah di klik kita arahkan ke objek yang ingin kita ambil sampelnya ambil warna kita klik kiri nah setelah di klik kiri itu sudah ada icon ember ya atau chat chat mau tumpah itu kita tinggal klik aja ke objek yang kita ingin diberi warna itu misalnya saya kan tadi mau beri warna text saya ya kita tinggal klik aja jadi warnanya sama itu berlaku juga untuk semisalnya sebentar ya sebentar ya sebentar ya misalnya ini semisalnya dulu ya jangan ditiru dulu ini saya ingin saya itu suka warna bajunya emasnya ini yang coklat kotak coklatnya kalau saya ingin font saya itu warnanya seperti kotak baju emasnya kita tinggal klik eyedropper color eyedropper tool ini lalu kita arahkan ke bajunya emasnya ini lalu kita klik kiri dulu ya klik kiri untuk ngambil sampelnya lalu kita arahkan di zoom dulu lalu arahkan ke text kita lalu kita cat jadi kan warnanya color namanya apa ya color color apa color color eyedropper tool sama ya warnanya fungsinya yaitu dia mengambil sampel warna color eyedropper tool oke sampai sini ada pertanyaan teman-teman kalau gak ada pertanyaan kita langsung ke rata kanan dan rata kiri kita membuat rata kanan ada membuat warna kita akan membuat garis tepi ataupun kita membuat copy paste gimana teman-teman ada yang masih bingung sambil diminum gak apa-apa ya teman-teman ya sambil diminum di rumah sambil makan gak apa-apa santai tapi serius gimana santai tapi serius sebelum nanti kita akan membuat sebuah pamflet gak ada nih wah kalau gak ada alhamdulillah berarti sudah paham semua itu saya saya ketinggian tadi sama partner oke nanti pertanyaan bisa ditampung sama paniknya dulu ya siap setelah itu kita beranjak ke bagaimana membuat copy paste sebuah bentuk kita bagaimana melakukan lebih lanjut kuliah nah ada yang sambil kuliah kita ingin membuat kan ada sebuah objek ini kita berbicara tadi kasus saja ya kita ada sebuah objek objek kotak bersegi panjang biasanya kan kita mau meng-copy kan klik kanan lalu copy kalau misalnya kita itu sudah expert kita gak usah pakai klik kanan copy kita tinggal klik hajar di objek ini lalu kita mainin keyboard dengan cara apa kita klik kita pencet CTRL ditahan lalu D ini sudah jadi copy paste dengan bentuk yang sama dengan warna yang sama coba CTRL D CTRL D lagi dia gak akan merubah bentuk mungkin merubah posisi ya itu ya teman-teman ya kalau kita mau buat copy paste kita tinggal klik objek kita semisalnya font itu juga bisa tinggal kita ctrl D ini fontnya sudah jadi ganda di foto objek kita mau apa masukkan gambar aja kita juga bisa copy paste dengan CTRL D ini kita bisa masukkan itu untuk copy paste ya teman-teman setelah itu kita beranjak ke tata letak atau garis karena ada elegan center ada rata kanan rata kiri rata tengah itu kan biasanya ada font yang gak simetris dengan objek kita ya misalnya saya ini ingin membuat persegi tapi bagaimana caranya persegi ini bisa pas sama yang atasnya caranya gimana biar persegi ini bisa sejajat dengan kotak ini misalnya saya saya ubah bentuknya jadi persegi ini kita klik dulu kita mau ratakan kiri ya ratakan kiri dari objek yang di atas kita klik dulu objek yang ada di bawah ini lalu kita klik oh sebentar kita klik dulu ini lalu jangan lupa pencet shift ditahan lalu kita klik objek yang kita inginkan yang ingin kita samakan ratanya setelah itu kita di saya ulangi lagi ya pertama kita klik ini perseginya lalu di keyboard ini ada shift ini di klik dipencet dan ditahan lalu kita klik dulu objek yang ingin kita samakan ratanya di klik nanti kan sudah sampai sini kita tinggal membuat kita tinggal mencet huruf L L itu artinya left jadi otomatis ini ya otomatis dia rata kiri kalau pencetnya R itu right artinya dia rata kanan kalau misalnya ingin di tengah-tengahnya persegi itu kita klik C center jadi di tengah-tengah ya otomatis gitu ya sambil di coba teman-teman kalau kalau rata rata kanan kalau di rata kanan itu nanti kita tinggal mencet huruf R di keyboard kalau kita rata kiri kita tinggal mencet huruf L di keyboard kalau center kita tinggal mencet huruf C karena gimana saya ulangi lagi ini objeknya jauh jauh di mata disini antara objek biru tua dan biru toska ini kan jauhan biar kita tidak ngepasin aduh pas apa belum ini ya kita kesusahan kita tombol kita klik dulu ini objek warna biru tua lalu kita save sama ratakan kita tinggal mencet di tombol keyboard itu ada left itu diwakil dengan huruf L di keyboard kalau right itu diwakil dengan huruf R yaitu rata kanan kalau di C yaitu center kita rata tengah gitu ya teman-teman ya kalau misalnya kayak gini sudah kita ada namanya equilibrium itu artinya titik tengah tengah-tengah dari sebuah objek kita tinggal ini ada bangunan nih ada dua bangunan atas bawah bagaimana saya menempatkan teks pelatihan pagi ini itu di tengah-tengahnya ini di tengah-tengahnya ini di atasnya ini ataupun di bawahnya ini kan kita kan gak bisa ngepasin ya nanti gak rapi kita gak tahu di tengahnya dimana caranya mudah aja tadi kan kita pakenya R L dan C kalau sekarang kita pakenya T yaitu top B yaitu bottom dan E yaitu equilibrium jadi langsung praktik ya ini kita klik dulu teksnya ini pelatihan pagi ini lalu kita klik objek ini anggap ini sudah objek biru toska dan biru tua ini sudah jadi satu ini ya biar bisa di tengah-tengahnya kita klik teks lalu shift ditekan di keyboard lalu klik objek yang ingin kita ratakan setelah mode seperti ini tadi mode ini kalau kita mau sama ratakan di bawahnya yang kotak bawah mas gimana caranya tinggal B yaitu bottom artinya bawah kalau mau kita ke atas ke atasnya objek itu kita T pencet keyboard huruf T saya ulangi ya caranya tinggal kita klik teksnya kita ini lalu kita shift pencet shift di keyboard ditekan lalu kita klik objek yang ingin kita ratakan lalu dilepas shiftnya lalu kita tinggal pencet di keyboard itu huruf kita di bawah dulu ya kita pencet B yaitu bottom kalau kita mau ke atas sama rata atas itu kita pencet T top nah gimana caranya agar ngambang di tengah-tengah mas kalau C dia akan kayak gini itu kalau C ya saya tunduk dulu kalau C kayak gitu jadi kita kalau tengahkan itu bukan pakai C kita pakainya E bisa dibedakan ya kalau E itu kayak gini kalau C itu kayak gini kalau C itu mendekati objeknya kalau E itu di tengah-tengahnya tapi masih di garis aslinya C seperti ini E seperti ini itu contoh dari kata sambil praktek kalau kecepatan bilang ya oke nanti kita selanjutnya akan membuat garis tepi garis tepi itu kalau tadi kita kalau tadi kita bikin coba kita bikin rectangle ya kita bikin dulu rectangle tool ini rectangle tool diaktifkan lalu kita klik lalu drag ini kan belum ada warnanya ya sisi kanan atas bawah dan kiri itu adalah garis tepi line art kalau bahasanya desain argue line art bagaimana kita membuat pewarnaan caranya gampang di sebelah kanan laptop kalian tapi masih di dalam laptop ya maksudnya itu kan ada beberapa pilihan warna ada warna hitam ada warna kuning hijau hijau ada warna warna lain kita klik aja kalau kita memberi warna ya kita klik objeknya ini lalu kita beri warna yang ingin kita inginkan misalnya saya ingin warna putih eh jangan putih ya gak kelihatan kita klik warna merah jadi warna merah kayak gini kalau misalnya tadi kita praktekin nih pakai adddropper color adddropper tool kita tadi yang ambil sampel warna kita klik adddropper tool saya ingin warna kulitnya emasnya nih emasnya itu saya ambil warna kulitnya kita klik lalu kita semprotkan di objek kita jadi ini warna kulitnya emasnya ini ini warna apa ini berapa itu bagaimana cara membuat pewarnaan bisa menggunakan color adddropper tool bisa menggunakan palette atau pentun ya biasanya pentun warna yang ada di kanan monitor kalian tubuhnya itu ada warna ungu ada sampai ungu mencipti bener nih setelah pewarnaan ini kan sambil dicoba ya teman-teman ya sambil kalau gak kalau gak dicoba nanti lupa itu kan setelah pewarnaan saya akan membuat perbedaan antara warna dan garis tepi kalau objek kalian kan tadi sebenarnya kan belum ada warnanya jadi gini ya masih ada garis tepinya kalau kita beri warna gini berarti masih menyisakan garis tepi bagaimana cara menghilangkan garis tepi ini dengan cara seperti ini kita klik dulu kotaknya klik kotak ini tadi saya zoom dulu ya setelah di klik kita ke bawah ini ada warna-warna sih kalau kita mau bikin garis tepi warnanya merah itu tinggal kita klik kanan di keyboard ya di mouse kalau klik bisa dibuat satutan ya kalau klik kanan itu tapi diarahkan di warnanya di kotak warnanya klik kanan itu untuk membuat warna garis kalau klik kiri untuk membuat warna bangun atau ruang atau bentuk kalau kita mau bikin warna bangun berarti klik kiri kalau mau bikin garis tepi itu klik kanan oke teman-teman ya kalau misalnya saya gak mau ada warna garis tepinya kita tinggal klik aja persegi tadi lalu disini ada di bawah itu ya di bawah itu ada kotak warna yang X atau tidak ada warnanya itu kita klik kanan untuk menghilangkan garis tepi ini ada X ini ya kotak X kita klik kanan aja jadi hilang jadi kalau kita klik kanan di garis di kotak warna X ini kita hilang namun kalau misalnya kita klik kiri di di kotak X ini nanti yang hilang itu ke warna bangunnya bisa dibedakan ya antara klik kanan itu untuk mewarnai garis dan klik kiri itu untuk membuat warna bangun oke sampai sini sudah sangat jelas ini adalah dasar-dasar dari Corel Draw misalnya tidak ada pertanyaan mungkin langsung praktik membuat pamflet ya nanti kita bedah pamfletnya satu-satu mas weekend ya ini ada yang tanya caranya bisa menyimpan foto tadi gimana ya mau menyimpan foto ya oke kalau kita mau memasukkan foto ini ya dengan cara seperti ini kita di atas itu ada ada pilihan export dan import kalau export itu dia mau mencetak gambar kita jadi yang semisalnya ini semisalnya ini saya buat baru ya saya membuat menu baru kalau ingin memasukkan gambar ini dengan cara ini di atas ini ada tulisan import memasukkan foto tapi gak bisa memasukkan dokumen ya kita klik aja ini kalau bikin manual kalau bikin pakai keyboard kita tinggal pakai CTRL plus I CTRL di tekan lalu pencet I setelah itu kita tinggal cari gambar yang ingin kita masukkan misalnya saya ingin membuat saya ingin memasukkan gambar kamera ini lalu kita kalau sudah dipilih ini saya pilih yang kamera lalu kita klik disini enter aja setelah itu kita berada di tampilan mode kayak gini kita klik aja kita klik klik kan kebesaran ya kalau kebesaran kita tinggal di bit tool sisi kanada kita di di kecilin ini juga saya ingin kasih perbedaan antara mau mengancilkan membuat perubahan bentuk menggunakan ini samping ini kalau kita menarik di kota-kota ini kota ini ditarik ke bawah itu kan yang di kiri kan diem meskipun meskipun tambah besar tapi kan yang sisi kiri diem namun apabila kita tarik ini menggunakan bantuan shift ditekan itu dua kanan dan kiri itu sama-sama tarik nah itu jadi bisa dibedakan ya antara kita mau mengecilkan itu yang sebelah kiri masih anteng tapi kalau kita pencet shift itu kanan kirinya kanan kirinya aktif semua ada pertanyaan terkait gambar memasukkan gambar kalau gak ada maka setelah kita belajar import pastinya kita harus mengekspor ya fungsinya ekspor yaitu tadi saya jelaskan kan mencetak gambar fungsinya yaitu bagaimana file ini bisa dijadikan jpeg ataupun png jadi ini kita sudah jadi gambarnya tapi saya saran kalau sudah jadi gambar itu saya sarankan kalian taruh objeknya ini berada di dalam lembar kerja kita ya lembar kerja kita kan ini kotak ini dipastikan itu di lembar kerjanya biar nanti tidak kemana-mana gambarnya caranya bagaimana ekspor itu kita ekspor nih di atas itu ada tombol ekspor atau dengan keyboard tinggal chrl plus e dan disini kita tinggal pilih dimana folder yang ingin kita simpan sebenarnya saya simpan disini disini ada file name kita misalnya tadi bla 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 namanya bla 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 di save us type ini adalah tipe gambar yang ingin kita cetak ada jpeg ada png bisa pdf juga nanti formatnya bisa ada prostrator namun biasanya kita menggunakan jpeg ataupun png untuk perbedaan png dan jpeg nanti bisa dicari di google misalnya saya pilih jpeg lalu di export kita klik yang ini di export nanti ada kotak pesan nanti jadi seperti ini nih fotonya kalau misalnya sudah cocok oke tinggal di klik oke kalau kita cari tadi bla 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 ini sudah ada disini oke kalau misalnya sudah kita langsung buat pamflet ya kira-kira buat pamflet sudah pada siap belum ini siap siap ya kayaknya pada ngeluh ngeluh pusing semua ya gak lupa ini kita belajar dasar pengenalan minimal kita dikenalkan oleh koral draw setelah itu nanti kita otodidak sendiri di youtube ataupun di diskusi-diskusi kampus atau mendiskusi rumah oke jadi teman-teman sudah pada sudah pada dapet folder ini sudah pada dapet dapet ya kalau sudah pada kalau sudah pada dapet maka nanti semua yang ada di gambar ini akan kita gunakan kalau sudah kita ke lembar baru ya ctrl n kita buat dokumen baru ctrl n atau di samping kiri atas itu ada lalu di ok dipastikan sudah kayak gini dulu diingat-ingat ya teman-teman ya di di apa tadi tools-toolsnya nanti akan kita praktekkan semua itu oke kalau sudah jangan lupa bismillahirrahmanirrahim dulu ya nanti kita waktu desain tidak keselio tangannya kalau sudah sudah pada minum sudah pada bernafas kita mulai membuat pamflet pertama-tama pamflet itu kan biasanya ukuran 4 ya sesuai dengan lembar kerja kita jadi pertama kita buat persegi panjang dulu kita aktifin rectangle tool dulu ini sudah pada aktif rectangle toolnya kalau sudah ini dari pojok kiri lembar kerja ini kita drag kita klik lalu drag sampai menyerupai lembar kerja kita ukuran lembar kerja kita maaf ini salah dari pojok ini ya pojok ini sampai ke lembar kerja kita namun kalau kalau sahabat-sahabat sekalian itu mau membuat ukuran feed instagram paketnya kota aja menggunakan klik drag lalu pencet ctrl ini kalau mau buat mau diposting di instagram kalau misalnya mau diposting kalau saya mau bikin pamflet yang ukuran 4 aja kalau teman-teman anda yang mau bikin ukuran instagram terserah cek kreasi kalian kalau misalnya mau sama kayak saya ukuran 4 ini kalau misalnya sudah membuat rectangle atau persegi panjang lalu kita beri warna putih sudah pada tahu ya caranya kita klik perseginya lalu kita beri warna putih ada white ini disini di kanan kita klik itu sudah jadi putih ini kalau sudah teman-teman bisa sebentar ya saya tapi kalau teman-teman itu mau bikin warna lain itu dibersilahkan sesuai dengan selera pokoknya kalau misalnya mau warna kuning juga terserah warna biru juga terserah atau biru kuning juga apa-apa itu tersekreasi kalian pokoknya kita warna putih dulu ya setelah itu saya akan jelaskan beberapa poin untuk pamflet untuk yang pertama ini saya ini jangan ditiru dulu ya ini saya hanya jelaskan dulu di sebelah sini ada bagian bagian dari pamflet yang pertama di atas ini ada kotak footer namanya footer ini biasanya digunakan untuk logo organisasi atau logo perusahaan atau logo pribadi itu yang namanya footer ataupun bisa dimasukkan judul misalnya ini pelatihan desain itu bisa dimasukkan ke judul lalu ada bagian ini yaitu bagian isi atau konten kontennya itu ada di tengah sini lalu yang di bawah ini adalah footer biasanya footer itu kebanyakan kontak person alamat dan sosial media biasanya itu ya itu hanya sedikit info saja lalu kita setelah ini kita bikin ini dulu kita bikin dari atas ya kita bikin dari footer kita klik rectangle lagi kita klik rectangle lalu kita drag drag seperti ini ya kita akan membuat kotak untuk lembaga kita atau logo lembaga kita misalnya sampai sini aja klik lalu lepaskan beri warna misalnya kuning atau hitam hitam misalnya yang biru ini kan masih ada garis tepinya kalau diusahakan kalau di dalam pamflet itu garis tepinya harus hilang masih ingat ya caranya ya kita klik dulu bangunnya lalu kita arahkan ke kotak warna silang ini lalu kita klik kanan pada mouse jadi hilang kalau sudah ini di bagian atas kan kita klik dulu nih perseginya kalau kita sudah klik perseginya kita ke bagian atas ini ada ada ukuran milimeter nih ada yang ada yang cembung ada yang apa ini huruf M jadi kita klik lalu di atas ini kita rubah milimeternya kita rubah milimeternya fungsinya apa fungsinya agar agak melengkung sisi-sisi perseginya misalnya kita beri 4 mili ya kalau kita sudah ketikkan ini 4 lalu di enter maka dia sudah tidak jadi persegi panjang dia akan ada sisi kanan kiri bawah atasnya itu sudah jadi agak bulat ini ya jadi biar agak sedikit estetik kalau kata mas panitian nanti kalau ukuran bisa disesuaikan dengan yang kita mau tergantung selera saya hanya memberikan clue saja nah disini mari kita praktekan terkait dengan rata kanan kiri ataupun tengah bagaimana kotak ini saya taruh disini nanti rencananya kotaknya saya taruh disini biar tahu itu kanan kirinya sudah rata kanan dan kiri caranya tinggal di klik objeknya ini lalu tekan shift kita klik persegi yang tadi kita klik T yaitu top paling atas dari objek kita kalau kita B itu ada di bawah ada di bawah pamflet ini kalau kita T lalu kita center ini kan yang kanan masih masih jarangnya lumayan jauh ya itu kita tinggal pencet dulu huruf C di keyboard sudut tengah oke kalau sudah ini ada yang masih bingung ataupun ketinggalan bisa di chat di meeting ini ya zoom meeting ya ada gak tinggalan mas oh ketinggalan ya itu mas yang cara buat apa lenggukan dari sudut itu mas bawah sudutan bersegi ya oke saya ulangi ini kita hilangi dulu dan ada dihilangin posisinya sudah kayak gini kita dari pick tool kita klik bersepanjangnya lalu di atas di atas ini ada kayak lengkungan kita pilih yang paling kiri round corner kita pilih yang ini yang atas dia lalu kita ada ukuran milimeternya ukuran disini milimeter nih kita tinggal ganti aja 4 lalu kita enter aja tapi kalau dari teman-teman mau lebih ada ada 5 mili ataupun ataupun yang 10 mungkin coba ya kita 10 ya kayak apa kalau 10 nanti kayak gini itu tergantung selera kalian kembali ke selera kalian aja kalau mau 6 gak apa-apa sudah sudah membuat sudut-sudutnya emasnya yang tadi kalau sudah kalau sudah kita masukkan ini bagaimana si persegi ini bisa ada di tengah-tengah atas ini bagian sini caranya gimana caranya kita klik dulu objek yang warna biru ini lalu kita pencet save di keyboard lalu tekan di persegi yang kita buat tadi di awal kita pencet C dulu untuk center sudah dia objek warna biru itu sudah ada di tengah-tengah lalu kita pencet di keyboard T jadi sudah kayak gitu ada yang masih ketinggalan sampai sini yang ketinggalan bilang ya kalau tidak ada berarti kita lanjut ke header header itu kan kita tadi rencana mau menambahkan logo kita tadi sesuai dengan folder yang saya saya kirim tadi dari Panitia kita ada logo kabinet 2019 coba itu dimasukkan dari teman-teman dimasukkan ke sini caranya gimana kita ayo balik jam 12 Pak gimana Mas lanjut ya lanjut ya oke jadi kita mau masukkan logo tadi kita klik import atau pakai keyboard ctrli lalu kita ini ya sudah sudah dicari foldernya folder yang dikirim Panitia tadi semisalnya sudah langsung kita pilih logo kabinet kayak ini kita klik import kalau sudah di import lalu kita diklik kiri jadi muncul nih besar ya kita tinggal dikecilin aja ingat jangan ngecilin lewat tengah nanti akan gepeng ngecilinnya atau memperbesarnya lewat samping sudut-sudut samping kayak gini jadinya masih simetris ya kita kecilin sampai dia kira-kira bisa masuk di kotak kalian misalnya disini ya misalnya disini terus kira-kira ada yang bingung nih misalnya semisalnya mas gimana nih kok logoku gak di tengah-tengah dari persegi ini caranya hampir sama yang seperti saya terangkan tadi di awal menggunakan rata tengah tinggal kita klik objeknya objek logo ini kita klik lalu pencet shift di keyboard lalu kita klik persegi biru ini kita klik kalau sudah kita tinggal pencet di keyboard huruf C sama huruf E ini sudah berada di tengah-tengah kayak gini ya teman-teman kalau ada yang tinggalan nanti chat aja panitianya biar saya bisa menghentikan pembicaraannya dulu kalau sudah sampai sini teman-teman kita akan menggroup kita akan ini kan masih satu ya antara logo dan kotak ya masih satu-satu bagaimana mereka itu bisa disatukan dengan cara kita klik dulu objeknya objek logo ini kita klik lalu kita pencet shift di keyboard ditekan lalu kita klik perseginya ini hampir sama cuman ini pastinya ctrl G ctrl G itu apa artinya yaitu bagaimana cara agar logo ini dan persegi ini dia jadi satu kalau di kalau di tarik anak-kiri sudah jadi satu membuat grup lah kalau di photoshop kalau di corral draw itu pakenya ctrl G kalau misalnya sudah dari teman-teman misalnya sudah di group ada yang masih ketinggalan di group kalau enggak kita lanjut ke berikutnya kita pokoknya awal sesuai step kita header dulu baru isi baru puter sebentar jadi contohnya mana oke setelah itu kita kita klik dulu ini kita klik objek persegi panjang sama logonya kan yang sudah jadi satu kita klik lalu kita klik kanan kita klik kanan lalu kita pilih power clap inside kita klik aja klik kiri nanti akan jadi mode seperti ini mode nya ada anak panah ke kanan kita tinggal masukkan aja tinggal klik di kotaknya otomatis apabila kita menggeser kotak kerja kita tadi lembar kerja kita itu otomatis dia akan mengegeser kenapa karena kotak ini sudah terjadi di atas lagi dia sudah ada di dalam kotak tersebut bagaimana cara biar apa namanya mengedit kotak biru tadi dengan cara di klik ini di klik lembar kerja tadi kotak lalu di bawah atau di atas kalian itu ada ini ada pilihannya ada edit power clip ada select power clip dan lain-lain kita ambil yang edit power clip setelah kayak gini kita bisa gerak-gerakan lagi kita sudah berada di dalam kotak yang kita buat di awal tadi ini kalau kita mau merubah atau dirapikan itu di atas kan pakai keyboard di atas kan begini mas misal ini kok logoku mepet sama garis atasnya gimana cara ungroup atau melepas dari group kan melepas dari group caranya klik persegi ini lalu di atas itu ada kotak-kotak ada huruf silang itu ya ada tombol silang ada simbol silang itu di klik yang ungroup ungroup object kita klik aja klik satu kali lalu kita klik di terserah di lembar yang terserah yang penting jangan di object lalu kita klik ini klik object logo satu kita turunkan sedikit demi sedikit menggunakan keyboard setidaknya biar tidak terlalu mepet di atas setelah selesai ada nih tombol stop editing content biasanya ada di atas satu pun tidak di bawah sini di bawah di sini ataupun di atas sini kalau semisal sudah kita tinggal di klik aja stop editing content maka sudah berubah sudah ada perubahannya setelah itu ya kita akan memasukkan judul kegiatan kita dengan cara apa dengan cara kita menggunakan text tool text tool yang tadi yang kita jelaskan di awal text tool ini kita membuat huruf membuat kalimat kita pencet dulu text nya lalu kita arahkan ke lembar kerja kita kita klik kiri aja lalu ditulisin aja misalnya pelatihan fotografi misalnya pelatihan fotografi kita pick tool kita bisa ubah ya teman-teman font nya di atas ini kan ada daftar font kita klik terserah ini dari teman-teman mau font font nya apa itu terserah kalau saran saya kalau untuk font judul itu harus yang jelas dan padat jangan yang kayak gini semisalnya kayak gini kan gak bisa di kurang bisa dipahami secara kaset mata semisalnya kan kalau semisalnya ini ini kan langsung jelas nih pelatihan fotografi tapi biasanya kadang ada yang nyeleneh ada yang so-soan jadinya pakai huruf-huruf latin ya bukan sebenarnya bukan so-soan cuman alangkah baiknya judul itu yang jelas jadi semisalnya ini huruf latin ya ini apa ini huruf gak bisa dibaca fungsi dari pamflet itu adalah untuk menginfokan atau memberitahukan bahwa ada sebuah informasi bagaimana jika informasi tersebut bisa tersampaikan apabila font nya seperti ini kan sudah tidak jadi fungsi dari pamflet ya kan fungsi dari pamflet itu kan menginfokan kalau ini kan gak jelas nih caranya gimana itu kita memilih font yang benar-benar kelihatan misalnya ini latin fotografi yaudah kita selera aja sih yang penting itu font nya jelas terus lalu kita tengahkan ya ini teman-teman sudah pada paham ya terkait dengan ratakan rata kiri dan rata tengah bagaimana font tulisan ini berada di tengah-tengah kotak ini kita klik klik tulisan lalu pencet shift di keyboard lalu kita klik kotaknya ini kota lembar kerja tadi kita pencet C otomatis sudah menengah ya teman-teman ini terkait dengan footer sudah ada logo sudah ada nama kegiatan bagaimana kita menambah atau memperjelas dari dari apa kegiatan ini dengan cara menambahkan sebuah gambar semisal fotografikan berhubungan dengan kamera kita kita memasukkan gambar kamera tadi sudah disediakan paniknya ya kita tinggal mengimpor aja di di folder tadi dengan cara catrli ataupun di atas ada tombol import lalu kita pilih yang ini kamera kamera ini aja yang kamera diusahakan kalau kita memasukkan foto agar tidak ada backgroundnya itu menggunakan format png biar tidak ada background dasarnya kalau kita klik ini kita tinggal kecilin ini teman-teman biasanya kan kalau ada foto itu sisi kanan dan sisi kirinya masih berjauhan kita bisa crop aja kan jauh ya harusnya kan segini aja udah cukup kita tinggal klik crop tool lalu kita seret tarik yang penting di dekatnya ini sudah tercakupi lah lalu kita enter jadi agak mengecil ya sisi kanan dan sisi kirinya lalu kita tarik ke bagian maflet kita misalkan disini kalau untuk ukuran layout terserah kalian ini mau di balik kanan atau balik kiri oh iya ini ada sebuah trick juga ini bagaimana semisalnya bentuk kamera ini kan madep kanan ya kita bisa adepkan mirror ataupun kuturi ya kalau mirror kita tinggal klik ini klik objek kamera lalu di atas itu ada di atas tool ini ada yang namanya mirror horizontal itu kita tinggal klik aja klik maka otomatis kamera itu akan kembali berlawanan arah jadi seperti ini kalau semisalnya kita pakenya yang mirror vertical nantinya seperti ini vertical dan yang horizontal sudah pada paham oke sebenarnya ditambahkan kayak gini misalnya ini judulnya mas ini kok terlalu mau nabrik sama kamera kita bisa bisa di custom ya kita bisa tarik ke kanan ataupun ke kiri ataupun ke bawah menggunakan pick tool tergantung segera dari teman-teman sekalian setelah video selesai maka kita beranjak ke isi atau konten yang tadi saya jelaskan itu ada di tengah ya isi atau konten itu biasanya menjelaskan kapan acaranya akan beruntung lalu mantelnya siapa saja pembicaranya terus nanti ada lokasi gimana biasanya biasanya sih itu standarnya pavet kan biasanya itu ya lalu kita langsung buat aja kita akan membuat font lagi kita akan membuat font fotografi dasar kita pilih fontnya jangan sama-sama judul ya kalau saya sebenarnya yang penting yang penting enggak enggak terlalu enggak bisa dibaca yang penting bisa dibaca misalnya ini fotografi dasar lalu kita beri warna mas caranya beri warna gimana caranya kita klik dulu tulisannya lalu di sebelah kanan ini ada ada beberapa pilihan warna ada merah ada kuning ada hijau dan lain-lain kita tinggal pilih warna yang ingin kita inginkan saya ingin warna merah terus saya taruh di sini kan ini saya bingung ya bagaimana caranya agar sejajar dengan font pelatihan fotografi caranya gimana kita klik fotografi dasar ini lalu shift di keyboard ditekan lalu kita klik yang font di atas pelatihan fotografi lalu kita klik kita pencet tombol di keyboard itu huruf L maka dia otomatis akan rata kiri sendiri untuk letak atas bawah ini bisa disesuaikan dengan keinginan fotografi dasar setelah itu nanti kita akan membuat siapa sih pembicaranya siapa sih materinya kita akan membuat kotak lagi kita akan membuat rectangle tool ini rectangle tool ini di klik lalu seperti tadi di klik lalu di drag kurang lebih ukurannya segini aja baik teman-teman kayak gini ukurannya setelah ini ini sudah kita kita beri warna abu-abu kita beri warna abu-abu kita klik perseginya lalu kita beri warna abu-abu terserah abu-abunya mana yang penting warna abu-abu tapi nanti untuk praktek di rumah silahkan untuk dicoba menggunakan warna abu-abu kalau disini saya menggunakan warna abu-abu lalu saya hilangkan garis tepinya yang ada di persegi panjang ini dengan cara saya sorot ke kotak yang ada di bawah ini lalu kita klik kanan maka kotak ini akan akan menghilang dari garis-garis tepinya setelah itu kita lalu kita buat kita masukkan gambarnya pemantai dulu kita klik import masukkan gambar kita pilih dari teman-teman maunya yang mana saya dulu saya dulu kita tinggal import lalu kita klik disini kita kecilin kira-kira emasnya ini bisa masuk ke dalam kota gak terlalu besar ataupun gak terlalu kecil emas ini bisa masuk ke dalam kota ini biar teman-teman nanti kan ada nanti kan ada dua materi nih ada materi satu dan materi dua biar fotonya kan saya mau tampilin disini biar fotonya itu bisa sejajar nanti takutnya nanti ada emasnya fotonya disini ada yang disebelah atau menjorok ke kiri caranya gimana kalian bisa membuat garis yang ada disini ya ruler ini sebelah kiri kalian sebelah kiri setelah sebelahnya tools-tools itu kan ada kayak penggaris itu kita tinggal klik kiri tahan lalu diseret nah itu nanti adalah garis pembatas atau penggaris ya biasanya itu adalah ruler kalau di photoshop kita nanti semisalnya sampai disini aja garisnya jadi antara kotak bawah dan kotak atas ini dia akan sejajar fotonya nanti saya hapus dulu ya yang kotak bawah ini nah ini kita akan masukkan emasnya ini ke kotak abu-abu ini caranya masih ingat ya kayak yang tadi kita klik fotonya emasnya kita klik kanan power clip inside lalu kita masukkan ke kotak tadi emas kok kok hilang mas tenang aja gak akan hilang emasnya emasnya cuma ngumpet caranya gimana caranya kita untuk mendapatkan emasnya kita klik edit power clip ini disini emasnya ternyata ngumpet disini kan masih kelihatan ya garis garis tepinya tadi yang di luar kita tinggal arahkan emasnya itu untuk masuk ke ke samping misalnya emasnya kok kepanjangan ya mas kita pakai crop aja kita pakai crop yang ini kita crop disini lalu ditahan lalu diantar kayak gini kayak gini kayak gini kalau misalnya sudah untuk ngedit dalamnya kotak tadi kita klik stop editing content otomatis masnya ini sudah berada di dalam jadi persegi ini kalau misalnya saya tarik masnya juga ikut ketarik karena masnya ada di dalam kotak tersebut sampai sini ada pertanyaan teman-teman terkait power clip inside terkait membuat garis roller ini saya sambil minum ya teman-teman ya di dalam ini impor apa oh ya diberi kebajak Tadi pertanyaannya Itu tadi memasukkan Gambar Masnya foto ini ke dalam Kotak bersegi panjang Ini atau mengimpor gambar ya Kayaknya yang di power clip Yang di power clip ya Kalau di power clip Saya ulangi lagi ya Yang paling penting itu kan Kita buat garis tepinya dulu nih Ada garis biru tuai Disame-ame sini Gunanya apa? Biar rapi Biar foto masnya ini gak terlalu nabrak ke kanan Kalau kita tadi sudah mengimpor Atau memasukkan gambar Kedalam Corel Kita tinggal Klik fotonya Lalu kita klik kanan Sambil disatut Gak apa-apa nih Klik foto Lalu klik kanan di foto Kita pilih power clip inside Sudah masuk mode kayak gini Mode arah anak panah ini Kita masukkan ke dalam Objek yang ingin kita Injinkan Misalnya saya ingin memasukkan masnya Kedalam Persegi panjang abu-abunya Kita tinggal klik aja ini Abu-abunya Klik Otomatis masnya akan Berada di dalam Kotak tersebut Ya mas Bagaimana sih mas Caranya Apa? Bagaimana caranya Biar mengedit masnya ini Biar ke kanan mas Oke kita akan bedah Kita akan melakukan operasi bedah ya Kedep kerana Kita akan bedah ini Perseginya Dengan cara apa? Kita klik Klik perseginya Lalu kita di bawah ini ada Edit power clip Kita klik Maka kita bisa mengedit masnya nih Masnya ternyata ada di dalam Kalau kita dipaske Kalau kita disesuaikan dengan ukuran Rulernya tadi Masnya kalau Kalau misalnya dipasen ini Dia akan segini kok Gimana caranya agar masnya itu bisa full Dengan cara apa? Dengan cara kita crop Kita klik ini crop tool Lalu saya arahkan disini Pare bahan sampai disini Lalu di enter Masnya sudah jadi Bisa masuk nih masnya Kalau misalnya sudah ini kita tinggal Mengatur Mengatur jaraknya aja sih Mengatur ukurannya Mau seberapa Kalau sudah Kita finishnya dengan cara Stop editing content Ini biasanya ada di bawah Ataupun di atas ya Kita klik Maka perseginya sudah Sudah nyambung dengan masnya Masnya sudah masuk dalam perseginya Oke mas yang tadi tanya Sudah paham Atau ada yang masih Dibingungkan Kalau tidak ada lanjut ya Kita ya Kita ke Masih di dalam kotak ini Kita tuliskan nama Kita tuliskan nama Pematerinya Semisalnya nama Pematerinya siapa ya Namanya siapa Saya bingung nih Namanya Kita terserah ya Mas Lutfi Oke mas Lutfi Kita buat Text tool Lalu kita arahkan disini Di kotak ini Lalu kita ketikkan Misalnya nama kalian masing-masing Kalau saya namanya Mas Lutfi aja Mas Lutfi Pakai i apa i Lo pakai i Mas Lutfi Misalnya nih Kita tulis Kalau sudah ditulis Lalu kita pilih Jenis fontnya kita Kalau saya sih Burit kesukan saya ini Terserah ya teman-teman Mau pakai font apa Yang penting ada fontnya Disini perlu diingat Terkait dengan Simetris dari Font tersebut ya Kan ada tuh ada yang Sering Mungkin ada yang pernah Buat pamflet Fontnya besar-besar Ataupun Ada yang besar Ada yang kecil Sebenarnya Kita Tergantung selera ya Tergantung selera estetik kita Ada yang mungkin Ada yang besar semua Dari Semisalnya kan Fotografi dasar kan Adalah judul Semisalnya Nama pemaatnya Agak kecil Biasanya sih Kalau mau mode simple Ya agak kecil gini Ukuran font itu Sangat mempengaruhi Penglihatan soalnya Setelah ini kita Akan warnai ya Saya akan warnai Dengan warna biru nih Warna biru yang Tadi ya Di atas Tapi terserah kalian ya Warannya mau apa Mau kuning Terserah Atau mau biru kuning Juga gak apa-apa Ataupun mau hitam Atau putih Hitam putih Juga gak apa-apa Abu-abu Yang penting Jangan abu-abu ini ya Nanti gak kelihatan Kalau kita sudah ini Lalu kita Buat Gelarnya Misalnya Mas Lutfi ini Masa siswa Abadi Abadi Semisalnya Abadi Fabi ya Semisalnya Semisalnya Kalau yang fontnya Yang di atas itu Sudah tebal Maka Disarankan Direkomendasikan Fontnya yang bawah itu Jangan tebal Dikurusin seperti ini Ini tinggal Dikiniin Kan tadi besar ya Kita tinggal Dikecilin Tinggal dikecilin Manual Kayak gini tadi Mas Lutfi Mas Abadi Fabi Untuk letak Untuk Apa namanya Letak fontnya ini Fontnya mas Ini Mau saya taruh di atas Terserah Yang penting Ada nama Narasumbernya Mau ditaruh disini Juga gak apa-apa Mau ditaruh di tengah Juga gak apa-apa Ataupun Disini juga gak apa-apa Lalu saya disini aja Lalu saya Buat Kotaan lagi Kita bikin Rektangular ya Ini kalau ada teman-teman Yang mau Ada yang tinggalin Bisa Chat ya Nanti biar panitnya Mengingatkan Lalu kita Buat disini Kotanya Kita klik Tarik Terus disini nih Lalu lepaskan Beri warna merah Hilangkan Geris tepinya Dengan cara Ini ada Ada Yang kotak Silang Diklik kanan Biar hilang Nah lalu Gimana mas Saya ingin membuat Sudut-sudutnya ini Agak melengkung Caranya hampir sama Kayak yang tadi di atas ya Kita klik ini Lalu yang Bagian atas Yang ada Jembungan-jembungan Yang namanya Round corner Itu kita buat Satu Satu mili Satu mili aja Sudah 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 selera Terlalu Terlalu kapsul Lalu Kita Agar Sudut Tadi kan gini ya Kita Kan kita Nggak asik nih Kalau ternyata Masih ada Ruang kosong Disini Kita buat Bagaimana Persegi ini Bisa Sejajar Seperti ini Nah Karena nanti Apa Karena Kita akan Masukkan Kota ini Kota persegi ini Kedalam Kota Abab ini Yang ini juga ya Ini kan masih ada ruang nih Kita Kebawah aja Sampai Bawah Sudah tertutup Lalu Caranya Seperti yang tadi ya Kita klik Kanan Terus Power Club Nanti dulu Kita tulisi Kita beri tulisan dulu Mas 35 Gimana Kita Mau beri tulisan ini Mas Aku mau Ngopi tulisan yang Masih selaba di Febi mas Oke Kita bisa Tadi Mas ingat Cara ngopi Objek Cara ngopi Objek Yaitu Dengan cara CTRL Plus G Lalu kita Tarik ya Tarik ke bawah ya Ini hasil Kopian kita nih Setelah Sudah masuk Kita beri warna Putih Fontnya ini Beri warna putih dulu Jadi seperti ini ya Lalu Harus To Terima kasih.